Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar Real kereta berhumbung demak memakan korban Mitos pun berkembang di masyarakat Ikuti penelusuran dua dunia mengungkap mitos ini Saya Dian Aldenita, Anda sedang menyaksikan dua dunia Desa berhumbung kabupaten demak Banyak mitos di daerah ini Rel kereta tanpa palang ini salah satunya Banyak korban di lintasan kereta ini Korban kebanyakan hilang konsentrasi saat melintasi lintasan ini Bersama Ustadz Cilip Guntur Bumi Kami akan mengungkap rahasia pengganggu daerah ini Pak, bisa diceritain sedikit nggak Pak? Gimana sih ceritanya? Ada 16 orang berada meninggal di sini Dari arah menur itu sudah bebas Katakan sudah ya oke gitu Tapi sampai sini tuh yang tadi tuh pikiran kosong gitu Seperti dibuat bingung ya? Ya, dibuat bingung Jadi soalnya dari arah timur ada kereta itu nggak diruin gitu Jadi 16 ya, 16 17 dari penumpangnya itu yang satu selamat sobernya Perlintasan juga tidak ada penutupnya yang membuat memakan kurban Kita rukiah, mudah-mudahan setelah di rukiah tidak ada terjadi kesalahan kembali Sepertinya ada sesuatu yang dirasakan Ustadz di sekitar rel Di sini saya menangkap getaran yang memang Orang sudah terlindas, terseret dari arah timur ke barat Penandis terseret dari arah barat ke timur Jadi darah manusianya masih terasa di sini Kami mencoba melakukan mediumisasi Untuk berkomunikasi dengan makhluk pengganggu daerah ini Seorang mediator mulai kerasukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini satu orang mediator sudah merasukkan Dan sepertinya dia merasukkan Dan lagi-lagi dia seperti mau menyerang timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Termisi telah menonton Terima kasih telah menonton kamu yang memikir kesalahan sini berapa orang berapa orang korbannya berapa orang untuk apa korban tersebut untuk apa untuk apa untuk tunggal jadi kita mau coba lepas untuk cari mungkin ada teman-temannya awas ya, awas ada yang ada yang kemasukan ya jangan bawa pikirannya ada yang kemasukan ini dia mencari buta menyerang siapa saja melihat kelaga tidak baik ini ustaz segera mencinakan mediator selamat mencari Sampai jumpa! 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 di ruang ini Kekuatan apa di balik benda-benda ini? Tetap saksikan dua dunia. Benda-benda yang kami temukan di lintasan rel berumbung sepertinya punya energi besar. Apa rencana Ustaz Cilik selanjutnya? Ini lah ya perwujudan dari apa ya mungkin benda pusaka yang kita temukan di samping rel ini. Kalau dilihat dari bentuknya ini seperti apa ya, ya dia seperti manusia gitu tapi lebih kerdil gitu ya Ustaz ini. Sebenarnya ini apa sih Ustaz? Kurang banyak mengetahui saya, cuma kalau mau lihat perwujudan semacam seperti ini, Biasanya ini yang mewujudkan bentuk yang berwujud pemakan darah, pemakan tumbal, pemakan darah ya. Sering terjadi kecelakaan yang ada di demak tadi. Kita perjalanan ini saat ini perjalanan ini yang kita pakai yaitu untuk memindahkan energi tersebut dari daerah demak, kita arahkan ke tempat yang memang lain yang mereka bergumpul. Ternyata benda mirip manusia kerdil ini akan dibuang ke Lawang Sewu. Disinilah kolon bangsa jin banyak bersemayam. Sekarang kita sudah berada di belakang gedung Lawang Sewu dan kita mau membuang tadi perwujudan dari... Apa itu tadi Ustaz ya? Jenggot tadi ya? Jenggot ya, kita akan buang di Lawang Sewu, bisa lihat gedung ya. Oke, kita langsung buang dengan... Kita bukus dengan kain, mudah-mudah dia berkompolisi. Oke. Sekarang kami akan membuktikan kekuatan batu merah yang kami temukan. Ada yang mengatakan, untuk membuktikan keaslian batu merah ini, maka batu harus dimasukkan ke dalam gelas. Bila cahaya yang dikeluarkan mampu menembus tujuh gelas tersebut, berarti batu merah tersebut asli. Sekarang saatnya membuktikan kekuatan batu merah ini. Apakah ada yang melindungi batu ini? Kali ini pembuktiannya agak mengerikan, sebilah samurai dan mentimud. Lagi-lagi, saya menjadi kelinci percobaan. Allahuakbar, 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 Allahuakbar. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Tadi ya, buah timun. Jadi coba untuk menguji bahwa memang samurai ini benar-benar tajam. Dan tadi itu cukup kencang, dihujamkan ke tangan saya. Dan Alhamdulillah tangan saya tidak akan apa-apa ya. Hanya ada bekas besinya, tapi Alhamdulillah tidak ada luka sedikit pun. Jadi, apa yang saat ini kita ujikan kepada Mbak Dian, Tidak lain, tidak lebih, itu kekuatan dari Allah SWT. Kekuatan batu merah menyala tersebut ada kekuatannya atas ridha Allah. Karena sebelum tadi di ritual, yaitu dengan membacakan doa rukiyah syariah. Ada pun ada kekuatan itu atas izin Allah. Mitos ternyata membuat manusia lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar dayanya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Kita jumpa minggu depan.